Kata-kata positif memiliki arti yang dapat membangunkan jiwa. Begitupun ide dan niat baik. Semakin digaungkan dan semakin melibatkan orang banyak, semakin besarlah dampaknya. Itulah yang coba disampaikan campaign.com demi ikut serta menciptakan perubahan yang lebih baik. Oke William, mungkin bisa mulai dari cerita terlebih dahulu. Bagaimana sih awal mulainya tertarik dengan bisnis startup ini? Mulainya pas di US waktu kuliah, saya lihat itu banyak startup kayak Facebook, Amazon, Google. Kok bisa dengan satu tim kecil, dengan investasi yang lumayan kecil bisa menjadi perusahaan besar global. Bisa bikin perubahan besar. Dari sana rasa tertarik sih dengan bisnis startup. So, di keuangan lima tahun, setelah itu ada kesempatan dari teman, keluarga untuk mulai satu startup. Baru pikir-pikir, okelah mulai. Begitu ceritanya ya. Dan langsung membuat startup yang bisa dikatakan memiliki dampak sosial seperti campaign.com ini? Mulainya enggak. Sebelumnya sudah trial, ada proses trial dan error dulu nih? Lebih profesional nih saya, bisnis dulu. Tadinya itu lebih kayak konsultansi. Kayak kita bantu barang bangunin website, bantu bangunin kayak HR system, buat perusahaan-perusahaan. Itu udah jalan 2-3 tahun baru lihat, okelah mulai satu startup sendiri gitu. Dan itu adalah lebih fokus ke campaign kegiatan sosial sih. Nah, terus apa dong yang membuat kamu menjadi tertarik nih? Karena ini lebih sesuatu yang sosial gitu. Kenapa memilih arah ke situ justru? Orang bilangnya follow your heart, follow your passion ya. Kalau ada kesempatan mulai sesuatu, that is what you want. Then passionnya, hatinya itu lihat mau make things better, help people. Dengan cara sosial, tapi juga pakai alat business. So, okelah, cobalah. Usaha rintisan teknologi dengan misi sosial campaign.com Membawa angin segar bagi pembuat gerakan sosial. Campaign.com menjadi wadah bagi para pembuat perubahan atau changemakers Untuk mengorganisasi kampanye maupun gerakan sosial di masyarakat. Berdiri pada tahun 2015, campaign.com dapat diakses melalui laman website maupun aplikasi Yang dapat diunduk ponsel pintar Android dan iOS Hingga saat ini terdata sudah lebih dari 125 changemakers Yang sebagian besar anak muda bergabung bersama campaign.com Untuk memulai perubahan positif bagi masyarakat. Baik, lalu kemudian yang dilakukan oleh campaign.com ini apa saja? Kita itu sangat dukung komunitas dan changemakers gitu. So, apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan online atau offline Itu bantu siapapun bisa menjadi changemaker Kita lewatkan bikin aksi yang positif bagi dunia. So, disini kita ada dari segi education. Kita ada campaign incubation program. Kita juga ada support dari expertise. Kita ada support design. Dari semua ini, We try to help them form a community. Oh, jadi tidak hanya menyediakan platform di mana mereka bisa membangun campaign-nya Tetapi justru disini juga diinkubasi. Yes. Prosesnya seperti apa itu? Inkubasinya itu bisa untuk siapapun. Siapapun apply, terus disini dia ikut programnya. Programnya itu ada workshop. Di workshop kita cari expert, mentor dan kita sendiri Untuk bantu dia cari suaranya. Dan dari sana ada apa yang kita bisa lakukan To make things better. Ya. Dan dari sana, Kemudian komunitasnya, community mapping, So, step by step. So, total ada 9 step loh. Oh gitu. Jadi ini bukan proses yang instan ya? Bukan proses yang instan. Tapi setelah itu kalau ada komunitas yang sudah terbentuk Terus kita bisa bantu cari dari segi sponsorship, Dukungan untuk bisa menjadi satu sustainable community. Dalam mencari komunitas-komunitas yang akhirnya mau membuat campaign Bersama dengan campaign.com ini prosesnya gimana? Pertama itu proses dengar dan belajar gitu Kita itu sendiri sudah ikut cukup banyak komunitas Sudah bergabung. So, kita intinya tahu dia butuhannya apa Tapi we still do a listening tour Dengar lagi cari tahu dari segi Dari on the grassroot level sampai Dari founder ke dosen-dosen Kita tanya, saya tahu Dan dapat banyak dukungan Kerana orang lihat Itunya sosial, dia nilainya Biasanya cuma nilainya Keputusan, dia nilainya Keputusan, dia nilainya Kalau intinya itu baik Dan tujuannya itu sama They will give you a chance Dan itu saya rasanya luar biasa Ini komunitas yang Gave me a chance Dan baik lagi Kita juga kasih banyak orang A chance to do good Dan kita juga mempunyai Networking light Kita beri platform Untuk kegiatan Komunitas-komunitas Untuk bisa berbagi Dan untuk Bisa cari dukungan Jadi dari sana Kita punya acara Sering kita undang Ada kerjaan dari luar negeri Ada dari bank besar Ada komunitas lain Ada ASM besar Dan bagaimana mereka Interact dengan satu-satunya Kita ingin menunjukkan Ke komunitas kita To our change makers Doing good Bukan kombankan sukses You can do both William Suryanto Gondokusumo Menjadi pendiri sekaligus CEO Kempen.com Ia mendirikan Kempen.com Saat masih berusia 29 tahun William memiliki ambisi Untuk mengubah dunia Menjadi tempat yang lebih baik Salah satu caranya Dimulai dari sebuah gerakan perubahan Kempen.com Menjadi solusi yang ditawarkan William kepada para change makers Agar lebih aktif Menyuarakan suara Yang lebih berani Untuk merealisasikan Gagasan-gagasan Dalam membesarkan Kempen.com Tentu William tak bekerja sendiri Alumnus Boston University ini Mengandalkan kekompakan Dan kinerja tim Yang menurutnya Bisa menjadi kunci sukses Dari sebuah perjalanan Usaha rintisan Nah pastinya Walaupun ini start Teknologi Tapi bagaimanapun juga Pasti punya yang namanya Visi dan misi Visi-misinya dari Kempen.com itu apa ya? Visinya kita itu Good people doing great sih Dan kita lihat Caranya itu Misinya kita itu Membangun komunitas Yang sustainable Nah kemudian cara mengukur Keberhasilannya Atau tolak ukur Dari keberhasilannya Dari mana sih? Ini itu salah satu Sembilan step itu Harus ada tujuan So setiap kali Bikin komunitas Atau bikin campaign Harus ada tujuan Yang kita bisa Satu ukur gitu So semua beda-beda Ada yang Tentang pendidikan Untuk Ajar anak baca Ada lingkungan hidup So disini Setelah sampai tujuan Tujuannya tercapai Itu one goal achieved So untuk Lihat suksesnya Itu berkumpul Sebanyak goals Itu di review kah? Di review kah Dan beda-beda gitu Kalau satu individual Masih di SMA Pasti goalnya dia Itu Beda sama Kalau kamu itu Perusahaan yang Profesional gitu But Dua-dua itu Harus Bisa mencapai Tapi jangan Itu halus susah Dan halus gampang lah Oh iya Kemudian disini Menekankan Pentingnya take action Nah maksudnya Dari take action ini Apa ya? Take action itu Untuk bisa merubah Diri sendiri Siapapun Untuk menjadi Changemaker gitu Kamu ambil aksi Yang bantu orang Yang positif ke dunia Hidupannya Mau gak mau Menjadi lebih positif sih Karena sekarang Kadang-kadang Kita rasa sendirian Atau kok dunianya In such bad shape gitu Tapi kalau kita Sendiri ambil aksi Take action Disini aksinya kecil Tapi untuk diri sendiri Itu sangat positif gitu Ada rasa kepuasan disana ya Kepuasan Dan itu Achievement lah Itu penting banget gitu Oke oke Sementara kalau logo yang digunakan sendiri Kenapa bentuknya hati Dan warnanya biru Ada makna apa dibalik itu? Ini kalau kegiatan sosial Atau di dunia sosial Itu tahu Harus sepenuh hati gitu Karena kadang-kadang Ada yang gak dukung Atau apa Bagi berbeda keluarga Atau temen baik Atau apa But you still want to do good in the world So harus sepenuh hati Just do it gitu Dan untuk warnanya Biru itu Karena dimanapun Langit itu biru ya So we're all one No matter where we are In the world gitu So Hati together All out All heart Oke Sebenarnya Bentuknya simple Tapi maknanya betul ya Sangat dalam sekali Good people Doing great things Adalah tema yang diusung Camping.com Dalam salah satu seminar Yang diadakan Di Ad Amerika Jakarta Pusat Dalam seminar ini Camping.com Mengundang pembicara Yang mampu Membagi kesibukan karirnya Dengan kegiatan sosial Yang mereka lakukan Pembicara yang hadir Di antaranya Archie Wiria Penggagas Quran Indonesia Project Anindya Putri Putri Indonesia 2015 Yang kini menjadi Jurubicara Kementerian Olahraga Republik Indonesia Serta Fitri Mayang Sari Staff Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yang aktif Dalam komunitas sosial Orang Jakarta Dan Australia Indonesia Youth Association Dalam seminar yang dihadiri Kurang lebih 100 orang ini Camping.com membawakan cerita Dari masing-masing Pembicara Yang dapat menginspirasi Kaumuda Untuk berbuat lebih baik Bagi sesama dan komunitas Pekerjaan itu kan sesuatu Kewajiban bagi kita Mencari nafkah Bagi diri sendiri Maupun bagi keluarga Sementara Berbuat sosial itu Kewajiban kita yang lain Sebagai makhluk sosial Jadi keduanya itu Tidak bisa dipisahkan Yang bisa kita lakukan adalah Menyeimbangkannya Untuk memulainya Mulailah dari lingkungan yang terdekat Kita lihat Apa sih Yang dibutuhkan Dari tempat tinggal kita Atau apa sih passionnya kita Di sini ada pula For Change ID Ini hub yang Digunakan bersama Camping.com Ini yang bersifatnya gratis Nah itu bagaimana sistem kerjanya Sistem kerjanya Ini satu hal Yang kita Untuk dukungan komunitas kita Satu masukan Itu dia sangat butuh tempat Untuk berkumpul Yang aman Yang nyaman So ini satu Dukungan Spacenya Yang bisa pakai Untuk apa saja Yang penting Kamu aplikasikan And fokusnya Kegiatan sosial yang positif Tapi bukan cuma Space ini Kita juga kerjasama Banyak co-working space Yang sekarang banyak lah Di Jakarta Dan juga kayak At America Atau juga Kedutaan-kedutaan lain Juga ada space yang Orang bisa pakai Secara gratis Cuma orang tidak tahu So ini bantu Umumkan arahan Biar komunitasnya bisa Ya bergaul Bergabung gitu Nah tapi melihat Background keluarga William Yang mungkin lebih Pengusaha dan usahanya Lebih konvensional kan Tapi pasti ada sesuatu Mungkin nilai-nilai Ataupun juga kebiasaan-kebiasaan Yang sudah ditanamkan Bahwa menjadi pengusaha Apapun itu bentuk usahanya Harusnya seperti ini Seperti ini Ada gak sih hal-hal seperti itu? Work hard Work hard Work hard Harus kerja Itu nomor satu Itu nomor satu Selalu nomor satu Tapi selain itu Itu untuk menjadi Satu orang yang Pragmatic idealist Satu idealist Yang pragmatisnya Sangat tinggi Karena mau bangun Bisnes apapun Atau bikin perubahan Apapun Idealismnya Harus ada Karena percaya Bisa bangun sesuatu baru Pesaing di pasar Itu juga Cukup ragukan banyak orang So idealism Percaya bisa lah Tapi bukan cuma Bisa di langit Pragmatisnya harus tinggi Nah menurut William sendiri Sebagai pengusaha Itu bagaimana sih Mereka itu punya Tanggung jawab sosial juga? Dua tanggung jawab yang sangat besar Satu itu komunitas Satu ke lingkunan Komunitasnya sendiri Itu ke karyawan Di satu tim Bagaimana tanggung jawab ke dia Tapi juga ke customer Stakeholder Dan bukan cuma customer hari ini Tapi kamu punya Future customer juga Kamu ada tanggung jawab ke dia So dari situ Itu dua tanggung jawab besar lah Komunitas sama lingkunan So ini kantornya kita Yang tim campaign Di sini itu kita punya programmer Tim programmer Terus berdua di sini Tim design Betul Terus tim engagementnya Dan di pojok itu Lebih admin keuangan Supportnya Rata-rata mereka masih Muda-muda ya Anak-anak muda semua Yang gabung di sini Yang paling tua Kayaknya Ya mungkin saya Kenalin dulu Ini Aziz Halo Halo Mas Vito Hai Dito Aziz Aziz ini bagian? Di community engagement officer Saya banyak berhubungan dengan teman-teman komunitas Organisasi Jadi Kalau misalnya mereka ingin Membutuhkan Strategi komunikasi Strategi Bercampaigning Nah tugasnya saya Untuk berhubungan dengan mereka itu Ada tantangan gak sih Yang dihadapkan Kalau misalkan Sama-sama bikin konsep Campaign gitu Sama komunitas Biasanya kalau misalnya kita bertemu dengan teman-teman komunitas Sama organisasi Mereka udah punya banyak banget nih Ide-ide yang mereka ingin lakukan dalam berkampanye Kita sih biasanya akan memilih kira-kira Mana sih tujuan yang menjadi prioritas itu Mana sih yang bisa kira-kira lebih berkelanjutan Itu yang bisa menjadi tantangannya kita sendiri We The Youth menjadi salah satu changemaker dalam campaign.com Yang seringkali mengadakan kegiatan Kegiatan yang menjadi andalan Yaitu talkshow Yang melibatkan menteri-menteri dalam kabinet kerja Memberikan informasi mengenai kondisi negara Dengan menggunakan perspektif anak muda Sebenernya ini acara ketiga kami Jadi kami tuh sebenernya pengen Mengundang menteri-menteri di setiap bulannya Untuk memberi tahu anak muda Bahwa kementeriannya bekerja Jadi gimana membahasakan bahasa kementerian Yang sulit mungkin ya Di bahasa anak muda Kenteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati Menjadi salah satu menteri yang berpartisipasi Dalam talkshow interaktif ini Di depan ratusan anak muda Dia menjelaskan fungsi dan kewajiban membayar pajak Secara interaktif Peserta diajak untuk berdiskusi Dan memberikan pandangannya mengenai perpajakan Tentu berkewajiban untuk memberikan informasi Karena sekarang ini kompetisi informasi sangat banyak Dan tentu saya akan meminta bantuan semuanya Bahwa Indonesia ini adalah negara kita sendiri Anak-anak muda adalah yang memiliki Indonesia ke depan Jadi kepedulian Anda mungkin diwujudkan Dalam bentuk pemahaman yang lebih baik Melalui sumber-sumber yang benar Dan kemudian ikut menyampaikan Apa yang memang harusnya baik untuk Republik ini Ini kan negara Anda Sejauh ini, kempen yang ada Ataupun juga komunitas-komunitas yang Bekerja sama dengan kempen.com Ini mereka lebih banyak bidangnya apa? Apakah pendidikan kah? Atau mungkin empowerment seperti apa? Dari research-nya kita Itu sekitar 61% Itu fokusnya di pendidikan sih Di komunitasnya kita Tapi selain itu juga tentang equality Juga tentang lingkungan Tentang justice So cukup variatif sih Diversity juga cukup banyak gitu Oh ya 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 Tapi pendidikan nomor satu Hal seperti apa tuh kalau pendidikan? Sebenarnya mereka mengubah apa sih dari pendidikan ini? Satu contoh itu lulusan Lulusan incubation program pertama Itu kempennya Ayu membaca So itu sederhana aja untuk Ajak anak baca gitu Tapi dari sana kita Dia udah bikin komunitasnya Dan dapat sponsorship gitu So quite impressive Ya That example Tapi selain itu juga Ada campaign yang I smile for you Ya itu Sudahana I smile for you Ya senyum aja gitu Tapi di belakang itu fokusnya Itu education about mental health Karena itu Banyak orang tentang mental health issue Di Indonesia kurang tahu gitu Oh depresi Oh itu Oh karena dia Don't appreciate Kurang grateful gitu Tapi dari sana Kadang-kadang orang senyum di depan Di belakang itu Beda lagi So disini banyak informasi Dan Resources yang orang bisa dapatkan Untuk bantu Waktu sendiri Atau temen Ada mental health issues gitu So this kind of things Pendidikannya cukup Luas lah Ya Gitu ya Nah bagaimana nih Mengelola financial secara provincial Kan tetap harus Ada caranya kan Agar supaya Bisa running terus ke depannya Betul Kita ada dua Dua divisi Dua product lah Satu campaign consulting Untuk perusahaan Atau NGO Atau individual Yang mau Jalankan course marketing gitu Marketing yang fokus Di social issues Yang kedua itu Social EO Social event organizing Kalau orang Mau bikin event Satu acara Tapi mau Very fokus On the Social issues juga So dari segi Lingkunan Should be No plastic No meat gitu Tanpa daging Ini tambah plastik Ini suci pasti Biasalah ya Tapi juga Dari sana Kita juga Jalankan dari Pressure list Dari media Yang kita undang Dari kita punya Komunitas Yang kita undang Semua fokusnya Lebih ke social Banding jualan gitu Ya ya Oke jadi Dari situ ya Baik Kemudian Sejauh ini kan Punya Sudah memiliki Koneksi Sudah dikenal juga Dengan LSM LSM Yang mungkin Tatarnya udah lebih ke Internasional Nah ini bagaimana sih sebenernya Menjaga kepercayaan Dari mereka-mereka Pertama itu Tujuannya Dan juga nilai-nilainya So timnya itu Hatinya Intinya baik Atau nggak gitu Terus setelah itu Kesiapannya juga Apakah udah Semuanya siap nggak Apalagi Internasional itu Requirement-nya cukup Ya tentu Banyak gitu Apakah bisa isiin semua form Semua report Dan itu Itu juga sangat penting Dan terakhir itu Bangun hubungan lah Dari kenal Habis kenal Ikut acara masing-masing Terus habis Ikut jadi temen Sudah saling percaya gitu Dari sana itu Pakai word of mouth So tapi Step 1 dan 2 Masih harus lah Bagaimana kalau Membangun hubungan dengan Komunitas-komunitas yang ada Nah itu bagaimana sih Tetap menjaga Supaya mereka ini Punya komitmen sama-sama Dengan campaign.com Ini komunikasi lah Komunikasi lah Komunikasi harus Konsisten Harus jelas Harus transparan gitu Dan setelah komunikasinya Ada clear Itu Penting banget kegiatannya Saya masih Start up online Tapi offline Itu sangat penting lah Ini masih nggak bisa Mengganti Orang ketemu Orang ngobrol Bisa lihat face to face gitu Mungkin Ada Vision ke depan Mungkin ada Ada cita-cita yang ingin masih Goal yang ingin masih belum tercapai Sampai sekarang ini Banyak Apa tuh Campaign.com Campaign ini sendiri itu Startup yang Dibangun di Indonesia Tapi namanya juga cukup asing ya Karena mimpinya Busy-nya kita itu Satu hari ini Kita bisa go international gitu Untuk Bantu orang lain Bangun komunitas kegiatan sosial Di dalam atau di luar negeri Ya dan Kita udah cukup Kenalan dan research Ini kesempatannya ada sih Cuma tinggal kita Bisa nggak Esekusinya gitu ya Ya Pemirsa dengan Memanfaatkan perkembangan teknologi Memang sekarang ini Menyuarakan perubahan Dapat dilakukan secara digital Namun Tidak hanya sekedar Menyediakan platform Campaign.com Disini juga mengadakan Berbagai kegiatan Dan juga program Yang dapat mematangkan konsep Sebuah kampanye Agar Gerakan perubahan tersebut Dapat terus berkelanjutan Serta dapat berhasil Memenuhi tujuannya Sebagai sebuah social enterprise Campaign.com Dikelola secara Profesional dan serius Berlandaskan Dari prinsip Yang dimiliki oleh William sebagai founder-nya Yaitu Kerja keras Kemudian memiliki idealisme Tapi tidak melupakan Untuk mewujudkan Langkah-langkah pragmatis Bagaimanapun juga Menciptakan dampak sosial Serta mewujudkan Indonesia sebagai tempat Yang lebih baik Tentu bukanlah pekerjaan singkat Sehingga Disini campaign.com Sudah memiliki cara Untuk dapat terus bertahan Yaitu berlaku sebagai Konsultan bagi Institusi Atau juga perusahaan-perusahaan Komersial yang ingin Memulai sebuah kampanye Mudah-mudahan Perbijangan saya tadi Bisa menjadikan inspirasi Tersendiri untuk kita semua Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi Kita bertemu lagi minggu depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih